Halo guys, kembali lagi bersama Luhad dan Irland Review. Kali ini aku mau review mengenai matrat merek Ketler. Ketelan ini bisa di yoga, pilates, atau sebuah load up rumah. Kalau kamu penasaran apa aja spesifikasinya, silap terus. Kali ini aku akan review mengenai matras yoga. Karena memang kebutuhan aku akan matras yoga ini cukup lumayan sering dipakai. Jadi aku beli lagi. Ayo kita unboxing. Nah teman-teman, saat membeli matras yoga ini harganya sekitar Rp. 210.000. Nah ini udah free sama tasnya juga. Jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Enak juga dibawa kemana-mana. Nah langsung aja kita buka. Ini bener-bener baru ya. Aku excited banget sama matras Ketler ini karena Ketler ini mereknya udah gak diragukan lagi. Terus kayaknya kok-kok gitu. Suka banget. Dan satu lagi claim-nya dari matras Ketler ini katanya dia tuh anti-solid dan anti-bakteri. Jadi kalau misalkan kita lagi olahraga terus keringat kita jatuh itu gak akan terserap dan gak akan jadi sarang bakteri guys. Semangatnya ini menarik banget kan. Yuk langsung aja kita buka. Nih cakep banget ya. Warnanya pink. Banyak banget pilihan warnanya. Ada umu, pink, abu-abu, hitam juga ada. Kalau cowok mungkin suka biru. Banyak lagi pilihan warnanya. Jadi teman-teman sesuai dengan warna favorit masing-masing ya. Aku udah pernah punya biru, umu, dan sekali ini aku beli warna pink. Ini tuh ketebalannya sekitar 8mm ya teman-teman. Jadi ini tuh empuk, cocok untuk yoga, pilates, ataupun sekedar workout. Ini bagus banget. Nah ini dia salah satu contoh bukti matras yang bagus. Jadi kalau dia ada jejak gini, dia akan kembali ke bentuk semula dalam hitungan detik. Nah ini artinya matrasnya ini bener-bener bagus ya guys. Yuk langsung aja kita cobain lakuin posisi plank ya. Enak banget matrasnya halus, tapi gak selip dan keren banget. Yuk langsung aja kita coba posisi plank. Di sini aku mencoba plank selama 30 detik ya guys. Yang kita nilai di sini adalah kemampuan dari si Ketler ini untuk menopang beban tanpa rasa sakit. Nah di sini aku mencoba plank dan gak sakit sama sekali siku-nya. Enak banget. Nah aku coba juga calik pos. Enak banget juga ini empuk. Mantep deh pokoknya. Aku suka di sama Ketler ini. Apalagi warnanya juga bagus. Tapi menurut aku Ketler ini ada kekurangannya yaitu tasnya itu, talinya itu terlalu kecil. Jadi kalau disandang dibahu terlalu lama biasanya agak-agak sakit. Cuman overall it's okay. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Bye. Bye.